Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, acara dimulai. Sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab. Di sisi orang yang akan mendoakan saudara ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya tersebut. Saat kala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi. Hadis rewati muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sabihi ajamai. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa hamad. Puji seraya syukur senantiasa tak henti-hentinya selalu terpanjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang atas segala izin dan kekenannya. Kita diberikan kemudahan dan juga keiringanan melangkahkan kaki. Di selatuh rahim keluarga besar Universitas Petran Bangun Santara Soekaharjo. Dalam kegiatan tausiyah dan doa bersama Ramadan 1442 Hijriah, Senin 3 Mei 2021. Tahun 2021. Salah serta salam, mari senantiasa kita curahkan kepada jujurkan kita. Sahara teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, beserta sahabat dan juga keluarganya. Semoga kita mendapatkan syafaat ya mulhisab yang akan datang. Amin, amin. Bapak Ibu yang berbahagia serta para pemirsa di mana pun Anda berada, mengawali rangkaian acara berkesempatan hari ini. Mari kita buka dengan mengucap basemalah bersama-sama. Semoga dengan seluruh rahim dan juga kegiatan ini tersatat sebagai amal ibadah kita semuanya. Selanjutnya, kita simak dan ikuti bersama-sama sambutan PJS Rektor Universitas Petran Bangun Santara Soekaharjo dengan hormat Ibu Dr. Hajah Fahri Danugrani, Magister Humaniora, dipersilakan. Terima kasih waktu untuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Satewa Soeharto MM, Ketua Pengawas YPPP Veteran Soekaharjo. Yang saya hormati, Ustadz Muhammad Shofi Al-Khoirodai dari Surakarta. Selamat datang, Ustadz. Terima kasih berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Unifed Bantara Soekaharjo. Bapak Ibu Dekan di seluruh fakultas di Unifed Bantara Soekaharjo. Bapak Ibu Ketua Lembaga, Kepala Humas, Kepala Biro, Kepala UPSI, Kepala Ketua BPMI, dan semua pejabat yang termasuk dalam RKPU. Terima kasih telah hadir di dalam acara TAUSIA siang hari ini. Dan juga tentunya seluruh warga Unifed, dosen, karyawan, dan semua keluarga Unifed Bantara Soekaharjo yang mungkin tidak bisa kita hadirkan di dalam ruangan ini di gedung hal lantai 3 mengingat kita harus mengikuti aturan protokol kesehatan mengingat sedang dalam pandemi COVID-19. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua berkenan bergabung dalam live streaming. Insya Allah acara ini akan bermanfaat untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, pada sore hari ini kita bersama-sama telah menghadirkan Bapak Ustadz Muhammad Syofi yang insya Allah nanti akan memberikan TAUSIAH untuk kita bersama di bulan Ramadan dalam rangkaian Kampus Hidayah di Unifed Bantara Soekaharjo. Hari ini adalah hari yang ke-10, kita menjalankan puasa Ramadan sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi yang artinya bahwa wahai manusia diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Bapak Ibu kita semua saat ini sedang berpuasa Insya Allah semuanya dalam menjalankan ridha Allah SWT menjalankan perintah Allah oleh karena itu di bulan yang penuh makfirah ini di bulan yang penuh pengampunan ini kita sudah selayaknya bersama-sama bermunajat bersama-sama untuk menyatukan cita-cita harapan dan doa agar kita semuanya nanti dapat meraih kemenangan di akhir Ramadan Ibu Bapak yang saya hormati karena istimewanya bulan Ramadan satu bulan di dalam 12 bulan yang telah diberikan Allah SWT tentu saja kita senantiasa selalu berharap dan berdoa semoga kita dipertemukan pada Ramadan yang akan datang Ibu Bapak yang saya hormati sesuai tema yang diangkat oleh Ketua Panitia Bapak Dr. Andes Agus Purwanto terima kasih telah menyelenggarakan acara ini Insya Allah berkah untuk kita semua yaitu Harmony and Unity for Synergy dan ini adalah tema besar yang dulu dicanangkan oleh senior kami Bapak Profesor Dr. Insinyur Ali Mursid BMMP terima kasih Prof masih berkenan menyempatkan hadir di tengah-tengah kita ini sungguh satu kalimat yang maknanya sangat besar Insya Allah di bulan Ramadan ini nanti apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita untuk bersama-sama, bersatu, bergandeng tangan merapatkan barisan, saling memberi, saling berbagi saling mengingatkan dalam hal yang baik dan dengan kesabaran akan membuahkan hasil yang baik untuk Unifed ke depan untuk itu saya mohon dengan segala hormat nanti Bapak Dr. Andes Adewo Soeharto berkenan memberikan sambutan dan kepada Ustadz Muhammad Sofi Al-Hoyroda'i berkenan untuk memberikan tausiahnya sehingga kami semakin paham apa yang harus kami lakukan untuk mencapai Harmony and Unity for Synergy di Unifed kami sangat berharap Unifed adalah kampus yang berjaya yang disegani oleh perguruan tinggi yang lainnya yang memberikan berkah kepada keluarga besarnya dan pastinya selalu dalam rida Allah SWT untuk itu saya akhiri sambutan saya saya ucapkan selamat mengikuti tausiah yang akan dilaksanakan pada sore hari ini dan nantinya juga saya ucapkan selamat berbuka puasa semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT demikian mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan akhirnya bila hitaufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ibu dokter Dr. Haji Afaridia Nubriahani Magister Humaneora selaku BCS Rektor Udikat Bantara Soekarjo atas sambutan yang telah diberikan selanjutnya bapak ibu serta pemirsa di mana pun anda berada selanjutnya kita ikuti sambutan ketua Yayasan Pemirsa Pendidikan Perguruan Veteran Soekarjo yang disampaikan oleh beliau bapak Dr. Andes Haji Sadeho Sudarto Magister Management Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah yang terhormat Ustad M. Shofi Al-Kawr Rodai yang kami hormati BCS Rektor Universitas Bantara Ibu Farida Nugrahini M. Hub yang kami hormati Wakil Rektor 1, 2, dan 3 yang kami hormati Dekan, Kabiru dan seluruh hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Marilah kita bersama-sama memajadkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa hanya dengan rahmat Allah dan tofik serta hidayahnya kita dapat bersama hadir di tempat ini dalam keadaan sehat wa al-fiyat semoga pada bulan puasa ini bulan Ramadan kita selalu diberi kenikmatan diampuni dosa-dosanya hadirin yang berbahagia sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiyah yang akan disampaikan oleh Ustad Muhammad Sofi Al-Quridoy dengan tema Harmony and Unity for Synergy kalau tidak salah terjemahnya adalah keselarasan dan kesatuan menciptakan kerjasama yang baik sebelum Al-Ustad menyampaikan tausiyah maka perlu kami sampaikan bahwa pada suatu situasi pandemi ini kita harus selalu melaksanakan protokol kesehatan dengan baik agar kita selalu sehat tidak kena penularan dan aman sebab pada saat ini perlu diketahui Bapak Ibu sekalian khususnya di negara kita di negara lain di India itu pada saat ini hampir setiap hari ada 300 ribu 300 ribu yang kena penularan COVID dan di Soekarjo pun sudah ada tapi tidak ini di masjid ban mati yang akhirnya untuk sementara tidak diperbolehkan untuk tarwe karena ada 50 jemaah yang harus di isolasi mandi kami laporkan juga bahwa pada saat ini kita baru membangun masjid ini masjid kebanggaan kita dan kami targetkan sebetulnya pada bulan April harus selesai tapi kenyataannya sampai saat ini belum selesai sehingga mudah-mudahan dalam waktu dua bulan yang akan datang sudah dapat selesai dengan baik selain itu ada kabar baik juga yang membanggakan dan kita apresiasi kepada kaprodi dan semua dosen rekamedis Unified Bantara yang telah berhasil meraih juara internasional tingkat internasional competition on health and student acting kompetisi internasional tentang kesehatan dan pertukalan pelajar menjadi juara tiga atas nama sindi asita maishari inilah keberadaan Unified yang cukup membanggakan bagi kami apalagi bila harmony and unity for synergy dapat kita laksanakan demangan baik maka Unified Bantara akan menjadi maju dan membanggakan dan perlu kami sampaikan sindi ini merupakan mahasiswa D3 dan dia mampu mencuri perhatian para yuri dan menyesatkan para peserta lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri jadi itu Bapak Ibu yang kami sampaikan mudah-mudahan nanti pada Bapak Muhammad Bapak Ustadz Muhammad Sofi Agaduri untuk bisa menyampaikan tausianya sehingga Bapak-Bapak Ibu dan kami akan mendengarkan dan nantinya yang akan kami berikan kepada saudara-saudara kami apa yang harus kita laksanakan dari mahasiswa untuk bisa menyampaikan kebersamaan dan persatuan saya kira itu yang kami sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Sadio Sarto Mesir Mesumer Wakili Ketua YPPP Veteran Kabupaten Sukaharjo Bapak Ibu hadirin dan juga para pemirsa selanjutnya memasuki acara inti tausiah yang disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad Sofi Al-Quairodai SSI CHT CTMR namun sebelumnya kami sampaikan beberapa profil dari beliau 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 adalah founder public speaking Speak to Impact pengasuh founder pesantren Tafid Quran Hamilil Quran penulis buku Speak to Impact praktisi hipnosis dan juga hipnoterapi trainer manajer magnet Direktur and Master Trainer of Network Neuro Program Former Regional Operational Manager Retail Farmasi International Founder and Director Best Learning Center yang beralaman di Jalan Kedawung nomor 59 Pajang Lawian Surakarta untuk itu mari kita ikuti bersama-sama Harmony and Unity for Synergy oleh beliau Ustaz Muhammad Sofi Al-Quairodai SSI CHT CTMR dipersilakan Baik Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Rabbi Isra Li Sadri Wa Yasir Li Amri Wa Lul Uda Tam Li Sand Kahu Kau Li Assalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Tumma Alhamdulillah 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 Ada Ibu Rektor Ibu Farida Masya Allah Ibu Doktor Farida Dugrahani Magister Human Yunora Serta Serta Sebenap Bapak Ibu Dekan Dosen Dan sebenap Jajarannya Yang tidak bisa saya sebutkan Satu persatu Baik yang saat ini hadir Secara offline Maupun Yang sedang saat ini Secara online Ikut streaming di Youtube Serta Masya Allah yang luar biasa Dari Bapak Sadewo Magister Management Selaku dari Ketua Yayasan Dari YPPP Veteran Suku Harjo Semoga kita semuanya Senantiasa dihadirkan oleh Allah Ta'ala Kemudahan Kelancaran Dari seluruh Ikhtiar kita Senantiasa dihadirkan Rumah tangga kita Kian harmonis Anak-anak kita Kian solih-solihah Serta Yang paling penting Adalah dihadirkan oleh Allah Ta'ala Kelapangan hati kita Yang insya Allah Berbanding lurus Dengan kelapangan Seluruh hidup kita Amin Amin Allahumma amin Sebelum kita masuk Ke inti materi kita Pada sore hari ini Insya Allah Kita akan belajar Lebih dalam tentang Harmoni And Unity For synergy Insya Allah Kita akan kita bahas Lebih dalam lagi Namun mohon izin Ada pepatah Mengatakan Tak kenal Maka Tak noboh Bapak Ibu Kira-kira Tak kenal Tak noboh Tak kenal Biasanya tak sayang Tapi spesial Pada sore hari ini Tak kenal Maka kenalan Terlebih dahulu Agar kita semakin fokus Lebih dalam Alhamdulillah Tadi sudah disampaikan oleh MC Namun Mohon izin Untuk merkenalkan Lebih dalam lagi Agar silaturah Kita bukan hanya disini Tapi semoga kita Bisa menjadi Sahabat seperjalanan Hingga nanti Selamat Sampai janahnya Allah Ta'ala Jadi sahabat Sahabat vilah Sahabat di jalan Allah Yang luar biasa Mohon izin Nama saya Muhammad Sofi Al-Hoyrodai Ini nama tidak mudah Bapak Ibu Bahkan kalau saya Mengisi kajian Dimana-mana Untuk mengeja itu Bapak-bapak Biasanya Tidak mudah Terutama Nama yang akhir Dan ini nama asli Nama di KTP Bukan gelah Muhammad Sofi Al-Hoyrodai Sintan-sintan Bapak Ibu Bukan gambir Masya Allah Ternyata dibalik nama ini Ada sebuah Pesan Ada sebuah doa Dari kedua orang tua Yang sampai dengan saat ini Masih saya berusaha Untuk Terus perjuangkan Jadi makna dari nama ini Adalah Muhammad Adalah umat dari Nabi Muhammad Sofi itu barisan Kalau kita melihat di masjid-masjid Sofi barisan Al-Hoyrodai itu adalah Mengajak kepada kebaikan Penyeru kebaikan Dan Alhamdulillah Ternyata profesi kita sama Bapak Ibu Yang hadir disini Para dosen-dosen Semuanya adalah Seorang penyeru kebaikan Profesi saya sama Saya sebagai seorang Penyeru Penyeru kebaikan Bedanya Bapak Ibu Jelas ada mahasiswanya Ada kampusnya Kalau saya kampusnya Di universitas kehidupan Dari masjid ke masjid Dari rumah ke rumah Bedanya hanya disana Alhamdulillah Saya diamanahi Sebagai pengelola Di salah satu Pondok Tafid Quran Hamil Quran Di Surakarta Ya insya Allah Mungkin Di tahun ajaran baru nanti Tahun ajaran baru ini Akan mulai proses Pindah ke Klaten Insya Allah Akan pindah di Klaten Dan saya sebagai Direktur di SMP Institute Saya sebagai Former Regional Operations Manager Di PT K24 Indonesia Kalau kita sudah Tak kenal Maka tak sayang Maka kita akan Lebih lanjut lagi Intens Lebih dalam lagi Tentang materi kita Tentang harmoni And unity For synergy Namun untuk itu Agar kita lebih Hikmat Lebih khusuk Agar kian mudah Dihadirkan oleh Allah Ta'ala Hudannya Kita mudah Memahami Dan mudah Mengamalkan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kita harus luruskan Niat kita terlebih dahulu Kita berdoa Bersama-sama Agar Allah Ridhoi Mudahkan Lancarkan Kajian kita Pada sore hari ini Kita berdoa Bersama-sama Terlebih dahulu Alhamdulillah Semoga Dari pembacaan Fatiha ini Menjadikan momentum Terbaik kita Untuk senantiasa Setiap langkah kita Setiap tutur kata kita Setiap gerak-geri kita Bahkan Setiap nafas kita Dihitung oleh Allah Sebagai amal ibadah Terbaik Sehingga dicatat oleh Malaikatnya Menjadikan Amal pemberat Amal baik Nanti saat kita Dihitung Amin Terkait dengan Harmon And unity For synergy Kira-kira Bapak Ibu Mohon izin Saya berdiri Dengan tidak mengurangi Rasa hormat Karena saya lebih nyaman Kalau duduk Nafas saya terbatas Karena perut saya Tidak suspect Saya berdiri Agar lebih longgar Untuk Menyampaikan Kira-kira Bapak Ibu Baik yang saat ini Hadir secara offline Maupun yang secara online Kalau online Nanti bisa diketikan Di kolom komentar Bagi yang offline Mohon untuk dijawab Terlebih dahulu Kira-kira Seberapa penting Harmony And unity For synergy Ini dalam kehidupan kita Kalau kita bikin Skala 1 Sampai dengan 10 Kira-kira Itu nilainya Dianggap berapa Kira-kira Bapak Ibu Kintan-kintan Seberapa penting Harmony And unity For synergy Ini dalam kehidupan kita Sangat penting Skalanya 1 sampai dengan 10 Kira-kira Bapak Faridah 10 Masya Allah Mengapa ini Sangat penting sekali Ini perlu kita gali Terlebih dahulu Sebelum kita membahas Bagaimana caranya Dengan pendekatan Perspektif Islam Mengapa Harmony Dan unity For synergy Ini sangat penting Tentunya Ini sejatinya Kita tidak perlu Belajar jauh-jauh Keluar sana Harmony And unity For synergy Ini sudah dicontohkan Oleh Bapak Perintis dari Universitas Unifed Bantara Sokohardio ini Kita tahu 53 tahun yang lalu Bapak Sonario Magister Management Bapak Suroso Bapak Fx Rividodo Bapak Sulbekti Magister Management Berapa orang Ada 9 orang Telah mencontohkan Dari berbagai latar Belakang yang berbeda Dari agama yang berbeda Bahkan Masya Allah Dari daerah yang berbeda-beda Mereka bersatu Membangun Harmony United Sehingga Menghasilkan Suatu yang sangat luar biasa Yakni Kita bisa duduk Bersama-sama Di sini Bapak Ini adalah contoh Yang sangat luar biasa Dan benar Ada real Jadi ini sangat penting Sekali Yang kedua adalah Ada filosofi Tangan Bapak Ibu Ada filosofi Tangan Tangan itu ada dua Kanan dan Kiri Kira-kira Kanan dan kiri Ini beda atau Nopo sama Kira-kira Bapak Ibu Tentunya beda Masing-masing punya Fungsinya masing-masing Dan kalau Keduanya yang berbeda Ini kira-kira Ngotot merasa Dirinya yang paling baik Saya gak butuh Misalkan tangan kanan Bisa ngomong Saya gak butuh Ini tangan kiri Saya ini paling baik Saya ini kanan Semua orang merasa Saya ini paling baik Kira-kira Kalau tangan kiri Digitukan Kalau tangan kanan Membutuhkan sesuatu Tangan kiri Mau membantu gak Kira-kira Bapak Kalau merasa Semuanya merasa Paling baik Coba Saat Keduanya ini Sama-sama Merasakan gatal Bisa menggaruk Sendiri gak Kira-kira Tangan kanan Tangan kanannya itu gatal Garuk sendiri Sakit Kira-kira Gak bisa Tangan kiri Kalau tangan kiri Mau garuk Bisa gak kira-kira Gak bisa Dan keduanya Allah ciptakan Untuk senantiasa selaras Agar senantiasa Bisa menuju kepada Sinergi Sehingga saling Membatu satu sama lain Menghasilkan Karya yang luar biasa Prestasi yang luar biasa Termasuk Bapak Ibu Dulu kita Bikin skripsi Bikin tesi Semuanya di awal dari apa? Sebuah karya yang sangat luar biasa Di awal dari apa? Dari sinergi sejatinya Tidak bisa kita berdiri Sendirian Masya Allah Jadi Kalau kita kupas lebih dalam lagi Wah di zin Saya turunkan Agar nafas lebih lancar Wah di zin Masya Allah Tentu kita tahu Ada sebuah peradaban Yang sangat keren sekali Dahsyatnya luar biasa Peradaban Yang hingga kini Penduduknya Umatnya itu terbanyak Peradaban apa kira-kira? Umat Islam Nah Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Untuk membangun peradaban pertama kali Kita belajar disini bersama-sama Terlebih dahulu Mohon di zin Saya bukan berarti disini saya yang bisa Tapi mohon di zin Menjadi sahabat seperjalanan Untuk kita belajar bersama-sama Saya yakin Bapak Ibu Ilmunya jauh di atas saya Tapi paling tidak Kita cas ilmu kita lagi Kita cas lagi Kalau HP saja butuh di cas Setiap harinya Maka Pengetahuan kita harus kita cas juga Kira-kira Fokus Rasulullah Pertama kali saat beliau hijrah ke Madinah Untuk membangun sebuah peradaban Apa yang dilakukan kira-kira? Masya Allah Yang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah Adalah namanya Al-Mu'akoh Apa itu Al-Mu'akoh? Mempertemukan Kaum Muhajirin 45 kaum Muhajirin Dengan 45 kaum ansur Dipersatukan Al-Mu'akoh itu dari Usur kata Ahri, saudara, ahun Mempersaudarakan Membangun sebuah unity Sehingga bersinergi Masya Allah Ini langkah pertama Rasulullah Untuk membangun peradaban Umat Islam Pertama kali saat setelah beliau hijrah Ke Madinah Adalah Al-Mu'akoh Jadi dipertemukan 90 orang 45 orang dari Muhajirin 45 orang dari Kaum ansur Dari latar belakang yang berbeda Dari bani masing-masing yang berbeda-beda Masya Allah Dan mereka apa? Bukan hanya sekedar Saling membantu satu sama lain Bahkan mereka Membantu yang lain Meskipun dia butuh sekalipun Asalkan itu demi sinergi Demi ukuah Demi kerjasama Demi persaudaraan Itu beliau Berikan Dan ini juga ada dalam Al-Quran disampaikan Kisah tentang kaum ansur yang sangat luar biasa Beliau membagi hartanya Setengahnya langsung diberikan kepada kaum ansur Bukan hanya hartanya Rumahnya Semuanya Masya Allah Totalitas mereka Dalam menjalin ukuah ini Yang kedua Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Setelah beliau membangun Al-Mu'akoh ini Ternyata bukan hanya kaum hajirin Dan kaum ansur Setelah mempersatukan ini Rasulullah Membuat Masya Allah Ini catatan sejarah Nomor satu Adanya perjanjian piagam Madinah Ini perjanjian pertama kali Masya Allah Belebihi yang terkenal di Eropa Dari Perjanjian-perjanjian yang lainnya Ini adalah piagam Madinah Beliau mempersatukan Bukan hanya kaum muslimin Tapi dari Kaum Yahudi sekalipun Diajak semuanya Untuk bersinergi satu sama lain Ini awal Umat Islam Mulai berjaya Untuk membangun peradaban Maka harmoni Dan unity ini Penting sekali Dalam kehidupan kita Apalagi Universitas kita ini Dengan kita nanti Bisa menjalin ini Maka insya Allah Berilah dengan izin Allah Maka akan tercetak Generasi-generasi penerus Bangsa ini Masya Allah Yang sangat luar biasa Dan banyak Dalam kehidupan kita Barulah setelah itu Rasulullah membangun Masjid Nabawi Tapi langkah yang kedua Dan kesatu adalah Sama-sama membangun Unity dan harmoni Adanya harmoni Dari latar belakang yang berbeda Adanya keselarasan Baik dari kaum Yahudi Yang ada di Madinah Kaum Nasrani Kaum Muhajirin Kaum Nasrani Semuanya dipersatukan Dalam piagam Madinah Masya Allah Ini di tahun 622 Masehi Masya Allah Bentuk dari contoh Harmoni ini Sampai Disampaikan dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman Dalam Quran Sulat Al-Hasar Ayat 9 Perhatikan ini Bapak Ibu Saking sinerginya Dan mereka Mengutamakan Kaum Muhajirin Atas dirinya sendiri Meskipun mereka juga Memerlukan Siapa mereka ini Mereka ini adalah kaum Nasrani Meskipun mereka itu Juga lagi butuh ekonomi Tapi demi ukuwah Demi harmoni Demi unity Demi sinergi Mereka rela Mengorbankan semuanya Meskipun mereka Memerlukan juga Tapi demi persatuan Demi kebersamaan juga Akhirnya Mereka Perjuangkan Mereka berikan Masya Allah Inilah penting sekali Harmoni United dan sinergi ini Dalam kehidupan kita Maka Kalau kita tahu bahwa Dalam ilmu sain kita Satu plus satu itu Sama dengan dua Maka dalam ilmu sinergi ini Berbeda Bapak Ibu Dalam ilmu sinergi Satu plus satu itu Lebih dari dua Inilah yang disebut dengan Sinergi itu Bisa berbuah kepada Keajaiban Jika kita bekerja sama Bapak Ibu Kita kerja sama Sinergi ini Hasilnya akan berbeda Banyak orang mengatakan Ada pepatah quote Guru saya menyampaikan Seperti ini Bapak Ibu Jangan hanya Bekerja bersama-sama Tapi Marilah kita Bekerja sama Kata-katanya tipis banget Tapi maknanya Dalam berbeda Kalau kita hanya Sekedar bekerja Bersama-sama Yang penting Pekerjaanku kelar Yang penting Pekerjaanku selesai Gak peduli yang lain Yang penting Aku sudah fingerprint Keluar Waktunya pulang Ya pulang Maka ini Satu plus satu Masih sama dengan dua Biasa-biasa saja Tapi Saat kita ada sinergi Kita selesai Kok ada sahabat kita Mitra kita Kerja kita Teman kita Di depan Kok belum selesai Apa yang bisa saya bantu Ini disebut dengan namanya kerjasama Inilah disebut dengan namanya sinergi Maka akan menghasilkan sebuah keajaiban Bukan hanya satu plus satu sama dengan dua Bisa satu plus satu Lebih dari tiga Dan ini juga dibukukan dalam buku Seven Habits Ini habit yang ke enam Sinergi Karya Stephen Covey Masya Allah luar biasa Ini adalah contoh Sebuah sinergi berbuah keajaiban Dan tentu kita tahu Bahwa hidup ini sejatinya Diri kita ini pasti punya potensi masing-masing Hidup kita ini seperti sebuah puzzle Kalau puzzle itu tidak disatukan satu sama lain Maka tidak terbentuk suatu keindahan Hanya sekedar Ya saya ya cukup saya saja Kita akan terbatas pemampuan kita Tapi saat puzzle itu dipersatukan satu sama lain Maka akan terbingkai dengan indah Yang bernama keluarga besar Unified Bantara Sukoharjo ini Maka akan menjadi pribadi-pribadi Yang sangat luar biasa ini nantinya Maka mohon izin Kita akan berikan satu simulasi Sebuah video Mohon izin Karena audionya belum bisa keluar Hanya video saja Sebuah contoh kecil Tumbuhnya unity Menghasilkan sinergi yang dampaknya kepada keajaiban Kita simak video berikut ini terlebih dahulu Perhatikan Bapak Ibu Ini ada sebuah video Fenomena di India Ada pohon besar yang tumbang di jalanan Saat pagi hari Kira-kira apa yang terjadi Seluruh aktivitas Terhenti semuanya Jalanan dimana-mana penuh Tidak bisa aktivitas dimana-mana Semuanya saling menyalahkan satu sama lain Dan cuek sendiri-sendiri Karena kalau dilakukan masing-masing Tidak mungkin bisa mengangkat sebuah pohon yang besar ini Tapi coba kita belajar dari seorang anak SD Seorang anak SD memberikan contoh yang sangat luar biasa Kita lihat berikut ini Terlebih kalau film India itu biasanya ditambahin bubu-bubu ada hujan Masya Allah ini ada hujan Sudah pohonnya tumbang Ada hujan besar Masya Allah Semuanya pada bertegdu masing-masing Mementingkan dirinya sendiri masing-masing Tapi perhatikan Ada seorang anak SD Dengan kekehnya Pokoknya saya ini bisa Saya yakin bisa Dengan semangat saya ini Akan menumbuhkan Menggetarkan hati orang lain Untuk turut pula nanti bersinergi Bersama-sama dengan saya Coba perhatikan Secara logika Tidak mungkin anak kecil bisa mengangkat pohon besar ini Tapi dengan adanya uhuah Dengan adanya harmoni Tidak mementingkan diri kita sendiri Masing-masing kita selara satu sama lain Membangun uhuah Terbetulah sinergi yang sangat luar biasa Berbuah keajaiban Yang lainnya tiba-tiba Terketuk hatinya Terketuk hatinya Semuanya saling membantu satu sama lain Semuanya saling membantu satu sama lain Kita lihat Dan akhirnya apa ajaibnya Pohon ini diangkat Pohon ini bisa terangkat dengan baik Semua persoalan bisa selesai Yang awalnya tidak mungkin Tapi bisa mungkin Maka jika saat ini Kalau kita merasa Dari mana nih Harmony dan unity And unity for synergy ini kita mulai Diawali dari diri kita sendiri Jangan menunggu yang lain Kita awal dari diri kita Kalau saling menunggu Kira-kira pohon ini bahkan terangkat Buatan kira-kira Tidak terangkat Tapi harus ada yang memulai terlebih dahulu Siapa? Diri kita masing-masing terlebih dahulu Ayo kita awali Kita peduli dengan yang lainnya Maka ini akan menggetarkan yang lainnya Maka kita akan bersama-sama Timbulah sebuah synergy yang sangat luar biasa Maka Kalau kita belajar kepada seorang pembalap F-Band Formula 1 yang sangat terkenal Michael Sprecher misalkan Apa kira-kira Kunci sukses orang membalap F-Band ini? Seorang pembalap itu kira-kira kunci suksesnya apa? Mungkin ada yang menjawab Oh itu skill pembalapnya apa? Karena Kalau yang membalap itu Misalkan seorang pengemudi angkot Tidak bakalan bisa kencang Meskipun mesinnya kencang Gimana panggil? Pembalapnya harus punya skill yang bagus Yang kedua adalah Skillnya bagus Tapi kalau mesinnya itu tidak mumpuni Tidak bakalan bisa kencang Maka harus apa? Mesinnya juga harus yang bagus Nah yang ketiga Ini tidak banyak orang ketahui adalah Timnya mereka ada di pit stop ini kuncinya Pit stop ini Masya Allah Bapak Ibu Untuk mengganti ban Untuk mengisi bahan bakar Kira-kira butuh berapa menit kira-kira Bapak Ibu? Coba Butuh berapa menit nih kira-kira? Detik? Butuh berapa detik Pak? Gitu kan? 15-20 detik ya? Masya Allah luar biasa Kalau kita bener cek di sana Tidak sampai 2 detik 1,9 detik tuh Dan ini kalau semuanya saling menyalakan satu sama lain Saling pengennya masing-masing Tidak bakalan bisa terjadi Ini sebuah contoh kesuksesan permulauan Tidak bisa berdiri sendiri Tapi harus ada unity Harus aja harmoni Sehingga bisa benar-benar sinergi Menghasilkan suatu hal yang luar biasa Nanti Bapak Ibu bisa ngecek nih Bisa searching nih Berapa sih kecepatan di pit stop itu Untuk mengganti ban Rata-rata 2 detik Bapak Ibu Tapi rekornya 1,9 detik Bisa bayangin Mengganti 4 ban Satu, dua, sudah selesai Kalau kita hanya sekedar bekerja saja Tidak bakalan bisa tanpa adanya sinergi Bapak Ibu Makanya penting sekali dalam kehidupan kita Lantas bagaimana cara kita membangun Harmoni, unity, dan Untuk bisa sinergi ini Dalam perspektif Islam Yang dicentuhkan oleh Rasulullah Yang juga dalam agama Islam Seperti apa itu? Ini akan kita kupas Sejatinya sangat ringkas sekali Bapak Ibu Hanya ada tiga langkah Namun tentunya yang paling penting adalah Dipraktekkan Bukan hanya sekedar kita tahu Kita simpan saja Tapi ayo bareng-bareng kita praktekkan Dimulai dari diri kita Apa itu yang pertama? Yang pertama kita harus ketahui terlebih dahulu Mengapa Allah itu ciptakan manusia itu berbeda-beda? Berbangsa-bangsa Bersuku-suku Ada laki-laki Ada perempuan Untuk apa sih itu? Masya Allah Ternyata Allah jelaskan dalam Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 Apa itu? Wahai manusia Ya ayuannas Sungguh Kami telah menciptakan kamu Dari seorang laki-laki dan perempuan Ya Masya Allah Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa Bersuku-suku Lita'arofu Agar kamu saling mengenal Jadi kunci pertama adalah Ta'aruf Lita'arofu Saling mengenal satu sama lain Ini fondasi harmoni Dan unity for synergy Bagaimana mungkin kita bisa selaras Bagaimana mungkin kita saling bersatu Kalau kita tidak saling mengenal satu sama lain Bapak Ibu Maka dalam Islam Ta'aruf itu bukan hanya sekedar Kita mengenal namanya Kita mengenal fisiknya Tapi dalam Islam itu Harus mencakup Sampai di napsiah Bukan hanya jasa dia Tapi sampai di napsiah Di karakternya Jadi kalau kita punya partner Teman kerja kita Kok dia itu Ada yang gak suka Basah-basi Langsung to the point Maka ya kita harus tahu diri Kalau karakternya seperti itu Ya jangan kita panjang kali lebar Langsung dijelaskan Ada karakternya yang memang Supanya basah-basi Gak suka to the point Kalau kita langsung to the point Orangnya langsung merasa Ini kok orang Cuek banget Jutek banget Kita harus saling mengerti ini Kita harus kenali Jadi mengenal Bukan hanya sekedar fisiknya Tapi juga karakteristiknya Ini bekal kita untuk membangun Sebuah harmoni Dan unity Untuk bisa meraih sebuah sinergi Kita harus kenali lebih dahulu Ada memang karakter orang yang sensing Mudah untuk menangkap Dengan visualnya Ada yang thinking Tipe pemikir Konsep Perfeksionis Apa-apa harus disusun dulu Actionnya nanti dulu Yang penting kita pikirkan dulu Ada juga yang memang tipikalnya Feeling Pakai perasaan Di bawah perasaan Maka jangan sampai Kita menjelaskan kepada orang yang tipikalnya Adalah perasa Dengan Thinking Tidak bakalan nyambung Untuk membangun ta'aruf ini Sehingga dalam ta'aruf ini Akan berbuah kepada yang level lebih tinggi lagi dalam ta'aruf Namanya ta'aluf Apa itu? Kesatuan hati Dan ini dicontohkan dalam Islam Bahkan Dalam hadis Arba'in Awawi nomor 13 Ya Masya Allah Ini hadis Rasulullah Dalam hadis Wahid Buhari Disampaikan La yu'minu ahadukum Tidaklah sempurna iman seseorang Sebelum apa? Sebelum Ia mencintai saudaranya Sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri Maksudnya Kalau kita ingin diperlakukan baik Maka kita juga harus Perlakukan baik orang lain terlebih dahulu Kalau kita ingin dihargai Kita harus hargai orang lain terlebih dahulu Kalau kita ingin mudah untuk bisa Misalkan Ya berprestasi Maka ayo Bareng-bareng Yang lainnya Kita juga harus ingin kebaikan kepada yang lainnya Maka level sinergi ini Levelnya bukan level kompetitif Bukan kompetisi Tapi level ayo kita bersama-sama Bekerja sama Kalau saya ingin baik Saya ingin lancar Ayo bareng-bareng Ajak orang lain untuk bareng-bareng baik Ini mulai muncul ada namanya level ta'aluf Ada hanya kesatuan hati Nah bagaimana membentuk ini? Maka kita masuk di langkah yang kedua Karena hanya ada tiga kunci Kunci yang kedua Sangat simpel Bapak Ibu Dan itu disontohkan dalam agama Islam Apa itu? Insya Allah Namanya ta'fahum Setelah kita mengetahui Oh ini kelebihannya Seperti ini Oh ini kekurangannya seperti ini Maka kita akan lebih mudah untuk saling memahami Inilah sebut dengan namanya ta'fahum Saling memahami satu sama lain Kelebihan dan kekurangannya Bagaimana caranya? Kita cek Bapak Ibu Kenapa Allah ciptakan telinga itu dua Mulut itu satu kira-kira Karena Allah inginkan kita itu Banyak mendengar daripada Didengar Bicara Daripada bicara Seringkali kita itu Kenapa sih orang ini Tidak mau mendengarkan saya? Masya Allah Kita itu seringkali Pengennya itu banyak Di Pengennya banyak didengar Banyak dihargai Pengennya dihormati Tapi kita sendiri Kurang Dari segi me-nya Me itu apa? Menghargai terlebih dahulu Menghormati terlebih dahulu Mendengar terlebih dahulu Maka kunci dalam ta'fahum ini Harus banyakin me daripada di Kita pengennya dilihat Tapi kita seringkali Tidak mau melihat orang lain Di hadapan kita Makanya Allah hadirkan Mata itu dua Tapi lisan hanya satu Maka kita harus banyak melihat Kalau kita ingin dilihat Mengapa Allah hadirkan Tangan itu dua Sementara tangan satu Karena kalau kita ini Sejatinya Masya Allah Kita harus banyak membantu Kalau kita ingin dibantu Karena tangan ini Simbol sebuah Kita bisa membantu orang lain Karya pada orang lain Masya Allah Maka rumus dalam ta'fahub ini Harus me-nya ini Lebih besar daripada di Lalu kita melatih Saya ini sudah di level mana Pak Sofi Kita cek simpelnya Gak usah jauh-jauh di level universitas Pulang ke rumah masing-masing Saat pulang ke rumah masing-masing Tanya secara objektif Kira-kira Anak-anak di rumah kita itu Lebih seneng kita itu Ada di rumah atau ada di luar Kalau anak-anak itu lebih seneng kita itu ada di luar Berarti kita masih lebih banyak D-nya daripada menyebut Ketidakberadaan kita itu kok tidak dirindukan Oleh orang-orang terdekat kita Berarti kita itu masih banyak D-nya daripada menyebut Ngeceknya simpel Ketidakhadiran kita itu di rumah Apakah kita itu dirindukan Dinantikan kehadirannya oleh orang di rumah Atau tidak Jika mereka malah seneng Kalau kita tidak ada di rumah Berarti kita masih banyak D-nya daripada menyebut Maka harus kita perbaiki Lebih dahulu dari kita Semuanya harus dimulai Diawai dari diri kita Nah dari tafahum ini akan berbuah Sebuah yang lebih dalam lagi Lebih intens Lebih kuat lagi namanya tanah sum Apa itu? Watawasobilhaq Watawasobisobr Saling nasihat menasehati Ini kurang suat Wal asri Watawasobilhaq Watawasobisobr Kalau tidak ada tafahum Orang mau dinasehati Akan mudah tersinggung Makanya harus dibekali ini dulu Sebelum kita Menasehati Mengingatkan dan lain sebagainya Harus banyakin kita Mendengar terlebih dahulu Melihat Memperhatikan Menghargai Terlebih dahulu Insya Allah Nah Yang terakhir Bapak Ibu Yang ketiga Jadi kunci yang sangat luar biasa Ini namanya Levelnya adalah Ta'awun Bapak Ibu Apa itu ta'awun? Kalau ta'awun Berfirman dalam Quran Suat Al-Ma'idah Ya dua Watawanu Alalbiri Watakwa Dan tolong menolonglah Kamu dalam hal kebaikan Dan Ketakwaan Apa itu ta'awun? Ta'awun itu Rela berkorban Saling tolong Menolong Satu sama lain Dan ini ternyata Kunci dihadirkan Pertolongan Allah Kira-kira Bapak Ibu Pengen gak? Serta sahabat-sahabat Mungkin ya Para mahasiswa yang Menyaksikan secara live Pada sore hari Pengen gak hidup kita Kian dimudahkan oleh Allah Ditolong oleh Allah Tentunya semuanya pengen Tapi kebanyakan dari kita Kita ngoyot dengan sendirinya Kita menuhankan ihtiar kita Ya iyalah Kalau gak kerja keras Gak bisa itu tersampaikan Tapi padahal Allah sudah hasilkan Kuncinya untuk meraih Pertolongannya Allah Bagaimana cara Meraih pertolongannya Allah Rasulullah S.A.W. bersabda Dalam hadis Riwayat Muslim Juga di Bukhari Ini hadis sahih Sungguh Allah akan menolong Hambanya Selama hamba tersebut Menolong saudaranya Jadi kalau kita ingin Ditolong oleh Allah Tolong dulu makhluknya Allah Yang lain Tapi seringkali Kita itu ananiyah Dalam diri Penonjalan diri Tinginnya Diri kita sendiri Prinsip ekonomi Ya Mohonlah kalau ada dari Fakultas ya Hari ekonomi mungkin ya Modal sekecil-kecil Ya untuk sebesar-besarnya Itu bukan ajaran Dalam agama Islam Coba deh Bapak Ibu Modal sekecil-kecilnya Untung sebesar-besarnya Dalam Islam tidak diajarkan itu Justru sebaliknya Semakin banyak kita memberi Maka Allah akan dipatgandakan Semuanya kepada kita Allah hadirkan pertolongannya Kalau kita pegang Kuat-kuat prinsip ekonomi ini Ya Bukan hanya di level bisnis Tapi juga dalam kehidupan kita Masya Allah Hidup kita akan semakin jauh Dari pertolongan Allah Kenapa? Karena fokus kita adalah Yang penting kita untung Tidak peduli yang lain Diajak kerja bakti Yang lainnya lagi semangat Tiba-tiba laya-laya duduk Yang penting aku mah Saat ini sudah kelihatan Sudah absen Sudah jepret Sudah dipoto Tidak peduli dengan yang lainnya Yang penting Saya enak Yang penting saya sudah Memenuhi kewajiban Sudah kelihatan kok Sudah diperhatikan kok Maka ini harus kita lepaskan Untuk meraih pertolongan Allah Justru kita utamakan Membantu orang lain terlebih dahulu Saat ini kuat-kuat Dalam prinsip hidup kita Maka akan semakin mudah Untuk terjalin sebuah sinergi Tercipta sebuah sinergi Di awali dari ini Bahkan ini dicontohkan Dalam Islam disebut Namanya Derajat ukuwah Paling tinggi Dalam Islam disebut Namanya isar Namanya isar Apa itu isar? Dia benar-benar Tidak peduli akan dirinya Dia memperdulikan orang lain Ini dicontohkan Dalam kisah Perang Yarmuk Saat Ikrimah bin Abu Jahal Dengan Haris bin Hisam Dengan salah satu Tulan Beliau bertiga Sedang di depan Medan peperangan Sudah sangat kritis Sudah mau meninggal Sudah mau sakratul maut Tiba-tiba ada seorang Tulan mau memberikan Minum Pertama kali Yang mau diberikan minum Siapa? Ikrimah bin Abu Jahal Saat mau diberikan minum Tiba-tiba terdengar Tolong saya haus Tolong saya haus Dari suhabat Yang bernama Haris bin Hashim Berikutnya Ikrimah bilang apa? Meskipun dia butuh Dia bilang Wahai Fulan Tolong Minum itu sudah tinggal Mulut ditegu Sudah di depan mulut Tidak usah diberikan Kepadaku Berikan kepada Siapa tahu Dibutuh daripada saya Akhirnya minuman ini Diantarkan kepada orang Yang kedua tadi Yang bernama Haris tadi Saat diantarkan kepada Haris Terdengar lagi ada suara Seorang Fulan Teriak-teriak Saya haus Tolong Haris ini bilang Jangan diberikan kepada aku Berikan kepada Orang yang ketiga tadi Siapa tahu Dia lebih membutuhkan Daripada aku Akhirnya orang yang membawa minum ini Lari nih kepada orang ketiga Saat di tempat yang ketiga Sudah meninggal Akhirnya yang bawa air Lari kepada orang yang kedua Yang bernama Haris tadi Eh sampai di depan Haris Harisnya meninggal Akhirnya lari kepada Ikrimah bin Abu Jahal Ikrimahnya ternyata Sudah meninggal Masya Allah Ini yang dicontohkan oleh Para sohabat Benar-benar Mengutamakan orang lain Dibandingkan dengan Dirinya sendiri Masya Allah Akhirnya apa yang terjadi Tiga-tiganya Syahid semuanya Masya Allah Berubah keajaiban Nah Untuk mendatangkan keajaiban ini Salah satunya Kita harus sadar Ada yang namanya Filosofi lampu merah Bapak Ibu Sebelum kita nanti doa Ada filosofi lampu merah Kita seringkali dengar Tahu, lihat setiap hari Ada yang namanya lampu merah Kalau di perempatan Ada lampu merah Ada satu sisi hijau Yang lainnya Gimana kira-kira Bapak Ibu Lainnya adalah Merah Tidak boleh lewat Secara sunatullahnya Tidak boleh lewat Kalau lewat Mungkin bisa ditilang Atau keselakaan Gila banggi Lampu merah kok jalan terus Ada dua kemungkinan Tapi Ada loh Bapak Ibu Yang di kondisi lampu merah Justru diperbolehkan lewat Bahkan dikawal Siapa itu kira-kira Nah ambulan Mobil memadam kebakaran Dari sebagainya Mengapa kok mereka itu Diperbolehkan kelewat Secara sunatullahnya Kalau di era pandemi ini Pembelajaran gak lancar Secara sunatullahnya Kalau di era pandemi ini Ekonomi gak mudah Tapi Ada loh Orang-orang di era pandemi ini Pembelajaran dimudahkan Ekonominya justru digerajak oleh Allah Bahkan dikawal oleh Malaikat-malaikatnya Allah Kalau mobil ambulan Dikawal oleh polisi mungkin Pemadam dikawal oleh polisi Mengapa mereka itu dikawal Melebihi sunatullah Dia mendatangkan kajeban Melebihi logika Kenapa kira-kira Karena di ambulan itu Tidak memperuntukkan Kepentingan hanya dirinya sendiri Ada kepentingannya Orang lain Memadam kebakaran Kalau dia mementingkan Kepentingannya orang lain Maka malah justru dikawal oleh Para polisi Sama dengan kehidupan kita Bapak Ibu Kalau kita fokus Untuk Mengutamakan Menolong orang lain Justru disitulah Allah akan kirimkan Malaikat-malaikatnya Untuk memudahkan kita Mengawal hidup kita Pun sama dengan Doa-doa kita Jika hidup kita saat ini Belum lancar Kita cek doa kita Sebagaimana tadi Dalam makolah pembukaan Dari MC kita Masya Allah yang luar biasa Kita sefrekuensi Satu vibrasi Menyampaikan satu hadis yang sama Hadis Yait Muslim Nomor 4912 Meraih doa yang sangat mustajab itu Justru bukan doa Untuk diri kita sendiri Tentunya Semua Bani Adam Termasuk kita Pasti punya salah Punya hijab Kalau kita berdoa Itu masih ada hijab Semua Bani Adam itu Pasti punya salah Dan sebaik-baik yang punya salah Adalah bertaubat Kalau kita sendirinya berdoa Mungkin masih ada dosa-dosa kita Ada kesalahan-kesalahan kita Sehingga masih tertahan Tapi coba bayangin Kalau yang mendoakan kita Malaikat Malaikat itu punya dosa Enggak kira-kira Bapak Ibu Enggak punya Kalau malaikat yang mendoakan kita Ini malaikat ini Enggak ada hijab dengan Allah Mustajab bagi kehidupan kita Nah bagaimana rasanya Meraih doanya malaikat Ini Bapak Ibu Ini untuk meraih doanya malaikat Bapak Ibu Ini akan kita kupas Lebih dalam di puncak materi kita Untuk menghasilkan sinergi Dalam kehidupan kita Bukan hanya sinergi ini Menghasilkan kebersamaan Tapi juga menghasilkan keajaiban Dalam kehidupan kita Rumah tangga kita Pribadi kita Sehingga kita nanti bisa Insya Allah Bersama-sama menjadi sahabat Bukan hanya Ya Bertetangga Di kursi ini saja Ataupun bertetangga secara online saja Tapi kita nanti bisa bertetangga Di janahnya Allah Bagaimana kah itu Masya Allah Tidak ada seorang muslim pun Masya Allah Yang mendoakan kebaikan Kepada saudaranya Kepada orang lain Coba bayangin Ini dalam riwayat lain disampaikan Barang siapa yang mendoakan Saudaranya Tanpa sepengetahuan orang Yang didoakannya Ini maksudnya doa kebaikan Bapak Ibu Maka akan ada malaikat Yang menjadi saksi Seraya berkata Amin Engkau pun akan mendapatkan Apa yang kau doakan Bayangin Bapak Ibu Kalau kita yang berdoa Mau terijabahnya Mungkin masih butuh proses Karena kita masih ada doa Tapi di tengah-tengah Kita mendoakan Ini ada malaikat Yang mendoakan kita Amin Engkau pun akan mendapatkan Apa yang kau doakan Ini malaikat yang mendoakan kita Dikembalikan kepada kita Misalkan gini Contoh mudahnya Kalau kita ingin punya mobil Doakan terlebih dahulu Orang-orang di sekitar kita Yang belum punya kendaraan Saat itu belum terijabah Itu langsung balik kepada kita Terlebih dahulu Kita duluan yang diijabah oleh Allah Ini simpelnya Analoginya lebih mudahnya Jadi kalau kita ingin Dihadirkan kemudahan Dalam kehidupan kita Rumah tangga kita Untuk mendidih anak-anak kita Siswa didik kita Mahasiswa kita Tim kerja kita Maka kita utamakan Kan doa-doa kita itu Bukan hanya untuk diri kita sendiri Tapi sertakan doa itu Hajar kita itu Untuk orang lain Maka Bismillah Di sesi puncak ini Kita akan Praktikan disini Kita akan berdoa bersama-sama Kita doakan kebaikan Untuk seluruh Para pendiri kita Para guru-guru kita Orang tua kita Yang telah mendidik kita Membesarkan kita Ya Masya Allah Bahkan para ulama-ulama Karena dengan wasilahnya Perantaranya ilmu itu Bisa sampai dengan kita Sambung menyambung Terus Sampai kepada Rasulullah Ya Masya Allah Semoga Dengan kita hadirkan kebaikan ini Energi positifnya Yang di aminkan oleh para malaikat Ya Mengaminkan doa-doa kita Dan akan kembali kepada kita Karena di majelis ilmu ini Rasulullah sampaikan Majelis ilmu itu adalah Taman-taman surga Dan di taman-taman surga Dikelilingi oleh para malaikat Yang mengaminkan doa-doa kita Guru saya Di pandemi itu Masya Allah Dia selalu mencari majelis ilmu Tidak mudah Karena beliau yakin sekali Setiap majelis ilmu itu Ada malaikat Kalau dia punya hajat Cari majelis ilmu Duduk paling depan Atau paling belakang Beliau berdoa hajatnya Maka di majelis ilmu ini adalah Tempat yang sangat mustajab Apalagi Bapak Ibu disini Ada yang berpuasa Masya Allah luar biasa Jelang kita sedang berbuka Itu adalah waktu yang sangat mustajab pula Masya Allah Ini doa tak tertolak Di momen terbaik ini Maka Bismillah Ayo kita bareng-bareng Kita berdoa bersama-sama Pada sore hari ini Masya Allah ini pas sekali Ya kurang sedikit lagi Kita berdoa bersama-sama Semoga Allah Hadirkan kepada kita Kemudahan demi kemudahan Pertolongannya Sehingga hidup kita Kian bahagia Kian dimudahkan Kalaupun tahu mungkin saat ini Masih ada amanah-amanah Yang harus kita selesaikan Semoga Allah segera Mudahkan Lancarkan Mungkin masih ada saat ini terlilit Ya Hal-hal yang tidak diinginkan Mungkin harus ada cicilan Segera Allah lunaskan Jika saat ini Anak-anaknya belum mudah Untuk diatur Segera Allah hadirkan Anak-anak kita Hidayahnya Hidayahnya Kian soli-solihah Jika saat ini Anak didik kita Semoga Allah senantiasa Tanamkan keimanan Ketakwa dalam hatinya Hadirkan Lunak imannya Sehingga kian mudah Untuk kita luruskan Dan semoga Dengan wasilah itu Menjadikan amal jariah kita Banyak kita mendengar Ada namanya pasif Income Tapi sejatinya Profesi Bapak Ibu Yang hadir disini Kita semuanya disini Memiliki sebuah Hal yang sangat luar biasa Namanya adalah pasif amal Saat kita sudah di liang lahat Sekalipun Saat anak-anak siswa didik kita Mempraktekan ilmu Yang kita ajarkan Ditransferkan terus Kepada anak-anaknya Pahalanya akan terus Mengalir kepada kita Maka ini profesi Yang sangat mulia Bapak Ibu Maka ayo Kita semangat Kita mulai dari diri kita Fokus Untuk memuliakan Membahagiakan orang lain Memuliakan Membahagiakan tim kerja kita Memuliakan Membahagiakan Mahasiswa Mahasiswi kita Untuk Benar-benar mereka Bisa meraih cita-cita Dan prestasinya Amin Amin Baik kita berdoa Bersama-sama terlebih dahulu Wadi zin saya berduduk-duduk Allahumma salli ala muhammad Wa ala ala muhammad Wa alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan na'amin Hamdan syajirin Hamdan yu'afidi mahuwa yu'afi Umazidah Ya Rabbana Kama yang bawili jalali wajuhi lkarim Wa'afi bisul Tariq Allahumma lakal hamdu Walikal mustaq Awad al-musta'an Wala hawla walakwata illa billahi al-aliyyil azim Allahumma innaka ta'ala musirina Wa ala niyatina waqbal ma'udhiratina Allahumma yasirlana Wa ala tu'asir Allahumma firlana dunubana Wali walidina Warhamhumma kama rabba yana siguruh Allahumma robban hablana min azwajina Wadhuri yatidakura ta'ayun Wajuh alal mutaqina imama Allahumma innaka afun Tuhibul afwa fa'afu anna ya karim Allahumma ya Allah Allahumma firlana warhamna wajibunna Warfa'na warzukna wahdina wa'afina wa'afu anna Rabbana dhulamna anfusana Wa ilam taufirlana wa tarhamna lana kunnana minal khawasirin Bismillah Ya Allah ya rabbi Ya Allah ya rabbi Selamatkanlah kami dari sisa gubur maupun siksa Pineraka ya rabbi Ya Allah ya rabbi Berikanlah kami kemudahan, kelancaran Baik urusan dunia kami maupun urusan akhirat kami, Yorob termasuk dalam hal pekerjaan kami, Yorob untuk menjemput rezekimu yang halal atau yiban yang senantiasa korido, Yorob Ya Allah, Yorob, kuatkanlah hati kami masing-masing, baik yang saat ini hadir di majelis ilmu ini maupun yang saat ini sedang menyaksikan secara online, Yorob hadirkanlah, tancapkanlah dalam hati kami untuk merasakan nikmat dalam beribadah kepadamu, Yorob, sehingga kami kian istiqamah, Yorob Ya Allah, Yorob, jika saat ini masih ada orang-orang yang hadir di sini, yang belum terjalin selaturah minyak dengan baik mungkin masih ada hubungannya belum baik dengan pasangannya dengan anak-anaknya, dengan keluarganya dengan tetangganya, dengan mertuanya dengan orang tuanya, perbaikilah, Yorob ketukanlah hati masing-masing dari anggota keluarganya, Yorob, untuk semakin membentuk keluarganya, sakinah, wadah, wa rahmat Ya Allah, Yorob tancapkanlah dalam hati anak-anak kami, Yorob untuk menjadi pribadi-pribadi penerus pejuang penegak agama kami ini, Yorob, untuk bisa membangun kian harmoni, kian unity, dan kian bisa menjadi kerjasama yang terbaik membentuk ukuah Islam, Yorob, untuk membangun sebuah sinergi Ya Allah, Yorob, hadirkanlah dalam setiap amalan anak-anak kami atas nama kami, Yorob, sehingga menjadikan jariah untuk kami saat kami nanti sudah engkau panggil Ya Allah, Yorob, terima kasih engkau telah hadirkan hikmah yang luar biasa pada sore hari ini, Yorob sehingga kami semakin sadar bahwa kunci dihadirkannya harmoni, unity, dan sinergi adalah justru dimulai dari diri kami sendiri, Yorob sehingga kami harus senantiasa belajar untuk senantiasa ta'aruf, untuk senantiasa tafahum, dan untuk senantiasa ta'awun, Yorob kami semakin sadar, Yorob, bahwa kunci dari semuanya adalah dari diri kami untuk bisa memuliakan dan membahagiakan orang lain, Yorob sehingga senantiasa engkau hadirkan pertolongan-pertolonganmu, Yorob ampunilah kesalahan-kesalahan kami, Yorob jika selama ini masih banyak kesalahan-kesalahan kami yang justru mementingkan diri kami sendiri, Yorob di bulan Ramadan ini izinkanlah kami untuk melebur seluruh dosa-dosa kami, Yorob di momen terbaik ini, izinkanlah kami untuk membersihkan seluruh dosa-dosa kami, Yorob, dengan amalan-amalan kami, Yorob ya Allah, Yorob, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kesalahan-kesalahan kepada pasangan kami, kepada orang tua kami kepada anak-anak kami, Yorob kepada mitra-mitra kami, teman-teman kami, sahabat kami, Yorob mungkin lisan kami pernah tergelincir sehingga menyebabkan sakit hatinya orang lain, Yorob mungkin mata kami pernah melihat hal yang tidak kau ridhoi, Yorob, mungkin telinga kami pernah mendengar hal-hal yang tidak kau ridhoi ampunilah, pada kesempatan hari ini kami sadar, Yorob kami sadar dengan sesadar-sadarnya, di wakti yang sangat mustajab ini, Yorob, kami pernah mendengar, Yorob, Rasulullah SAW bersabda, bahwa penghuni surga yang paling ringan penghuni neraka, yang paling ringan siksanya di neraka adalah dipakaikan sendal berbahan terompak yang dengan terompak tersebut InsyaAllah berbahan api yang saking panasnya api tersebut sampai membuat ubun-ubunnya mendidih, Yorob itu adalah para penghuni neraka yang dosanya paling ringan bagaimana dengan kami, Yorob dosa kami banyak, Yorob izinkanlah kami di majelis ilmu ini kami mulai dari awal, Yorob untuk membersihkan seluruh dosa-dosa kami jangan biarkan kami keluar dari gedung ini tanpa engkau bersihkan, tanpa engkau ampuni dosa-dosa kami, Yorob Ya Allah, Yorob, selamatkanlah para pahlawan-pahlawan pejuang pendiri dari kampus Unified Bantara Sukaharjo ini, Yorob lapangkanlah kuburnya jadikanlah taman-taman surga, selamatkanlah panjangkanlah, tambahkanlah amal-amal baiknya, Yorob Ya Allah, Yorob, jadikanlah kami nanti jika tiba waktu kami nanti dipanggil oleh Allah dalam keadaannya khusul khatimah, Yorob syahidunya, syahid akhirat, syahidunya wal akhirat, Yorob jika nanti ada salah satu dari kami yang termasuk syahid di jalanmu dan kau izinkan untuk bisa mengajak orang-orang berada di surgamu izinkanlah orang-orang tersebut yang hadir di sini untuk mengingat nama kami, Yorob mungkin dengan wasilah orang-orang tersebut yang akan menyelamatkan kami nanti untuk bisa menjadi sahabat-sahabat sehidup di surga bisa kita bersama-sama, bertangga di surganya Allah amin, amin, Allahumma amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Alhamdulillah, bapak ibu semua yang sangat luar biasa mari kita tentukan diri kita dari sekarang keputusannya ada diri kita masing-masing bapak ibu apakah kita ingin Unified Bantara Sukaharjo ini ingin begini-begini saja ataukah kita ingin berubah menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan harmoni, unity, dan sinergi jika kita ingin, ayo kita praktekkan bareng-bareng saya doakan semoga Allah ridhoi jaga kita untuk mudahkan bisa membangun tafahum berikutnya, ta'aruf tafahum dan ta'awun dalam kehidupan kita semoga Allah senantiasa jaga kita, ridhoi kita Barakallahu fikum, sekian dari saya Alhamdulillah sudah jelang mahrif terima kasih dari saya jika ada kurang lebihnya mohon maaf bila tafik walidayah, waridho wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sofi Al-Qaidra dari SSI CTFR CTFR semoga dengan harmoni dan unity for sinergi lebih menjadikan Universitas Petran Bangun Santara Sukaharjo lebih jaya dan juga mendunia Amin Bapak Ibu hadirin dan juga pemeriksa di mana pun Anda berada demikianlah seluruh rangkaian acara pada kesempatan hari ini mari kita tutup dengan mengucap basmalah bersama-sama Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrobilalamin selanjutnya, atas nama panitia penelenggara mohon maaf sebesaranya apabila dalam penjelakaan pada kesempatan hari ini masih punya ketemui kesalahan yang kurang berkenan diingganda Bapak Ibu hadirin sekalian akhir kata, saya selaku pembawa acara terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh